Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di channel tentang jalanan Intro Pada video kali ini Saya akan mencoba menguak lebih jauh sejarah Daripada sebuah jembatan Penghubung antara Kabupaten Bandung Barat Dengan Kabupaten Cianjur Yaitu Jembatan Raja Mandala Beserta hal-hal mistis Yang menyelimuti jembatan tersebut Seperti apa? Selekatnya silahkan tonton video ini sampai selesai Dan untuk kalian yang belum subscribe Silahkan di subscribe channelnya Biar saya lebih semangat membuat konten-konten yang lainnya Selamat menikmati Untuk para pengendara yang dari arah Sumpah Bumi ataupun Bogor Yang hendak ke Bandung dan melalui Cianjur Itu sudah pasti akan melewati jembatan Raja Mandala Nah pada saat ini di jembatan Raja Mandala ini Sudah terdapat rest area ya Namanya rest area Haurwangi Jadi di dalamnya itu terdapat masjid Dan juga terdapat juga lapak-lapak kuliner disitu Tempatnya juga sangat enak Namun saya sekarang ini karena masih gelap Jam 5 pagi ya Jadi saya tidak bisa menunjukkannya secara jelas Dan persis di samping masjid ini Terdapat sebuah spot Yang pemandangannya indah ya Di sini juga kita bisa melihat langsung Ke arah jembatan Raja Mandala Di kedua sisi jembatan ini Terdapat tukung masing-masing dari kedua kabupaten Nah yang ini adalah kabupaten yang dari Cianjur Terus sementara yang ini adalah dari Kabupaten Bandung Barat Jembatan Raja Mandala Terbentang di atas sungai Citarung Dan menjadi penghubung Bandung dan Cianjur Jembatan Raja Mandala Pernah menjadi jembatan tol paling awal Yang dibangun di negeri Dengan panjang sekitar 2 km Jalan bebas sampatan tersebut Menjadi kurat nadi ekonomi dan kegiatan sosial Jembatan Raja Mandala ini Pernah menjadi lirik sebuah lagu Yang dinyanyikan oleh Darso Dalam bahasa Sunda Lagu tersebut menunjukkan posisi Dimana jembatan Raja Mandala ini berada Yaitu di perbatasan 2 kabupaten Antara Bandung dan Cianjur Yang sekarang sudah dimukarkan menjadi kabupaten Bandung Barat Jembatan panjang ini Punya sejarah sebagai salah satu jalan bebas hambatan Yang hadir perdana di tanah air Diresemikan pada tahun 1979 Penetapan statusnya sebagai tol Juga tercantum dalam keputusan Presiden Nomor 34 tahun 1979 Untuk jembatannya sendiri mempunyai panjang sekitar 222 meter Lebar 9 meter Dengan ketinggian dari sungai Citarum itu sekitar 30 meter Dalam sekali ya disini Jembatan ini juga tidak lepas dari kisah-kisah mistis dan gaib Yang beredar di masyarakat Seperti halnya mesin mobil yang melitas di atas Jembatan tersebut tiba-tiba mati Ada cerita nelayan yang melihat ikannya sangat besar Namun tidak lajim Nah yang paling melegenda disini itu adalah Cerita yang beredar Tentang siluman buaya buntung Yang sampai saat ini Keberadaannya masih menjadi misteri Apakah hanya sekedar mitos semata Ataukah memang benar fakta Nyata adanya Dan semua itu diserahkan kepada masing-masing orangnya Yang percaya dan ada yang tidak Namun saya pribadi sendiri Saya yakin bahwa Ada kehidupan lain di luar kehidupan kita Disebut mungkin kehidupan alam gaib Dan itu memang Kita tidak usah berdebat tentang masalah itunya Itu tergantung dari masing-masing kepercayaan orangnya saya Dan saya katakan sekali lagi Bagi saya, saya percaya bahwa Ada alam lain di Selain di kehidupan manusia itu sendiri Terlepas dari itu semua Jembatan Raja Mandala ini memang mempunyai Pemandangan yang sangat indah Dan saya bersyukur Saya datang pagi-pagi kesini Sekitar jam 5 pagi Dan saya bisa menyaksikan Keindahan alam yang jarang sekali saya lihat Anda bisa saksikan sendiri di video ini Alam yang begitu indah Dan suara burung yang juga memang banyak terdengar disini Dan akhirnya sampai disini video kali ini Terima kasih yang sudah nonton Terima kasih juga yang sudah like, komen, dan subscribe channel saya Silahkan untuk memberikan kritik dan sarannya Biar channel saya tetap berkembang Sampai berjumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton